Saya alumni perguruan tinggi negeri di Sulabaya, lalu kemudian sekitar tahun 2006, itu tahun 2004 ya, 2006 terus kemudian saya memperoleh beasiswa ke Belanda. Dari Stunet, di sana saya mempelajari tentang governance and democracy, tata kelola pemerintahan dan demokrasi. Dua tahun di sana, kemudian saya balik ke Indonesia, setelah selesai masa pendidikan di sana, lalu saya bergabung dengan satu lembaga riset di Surabaya, yang fokus kepada public service delivery. Jadi penyampaian pelayanan publik ya, pelayanan publik. Nah, ini sesuai dengan latar belakang saya, di dunia akademis ya, dari hal-hal yang berbau hukum, lalu kemudian ke soal-soal kebijakan gitu ya. Nah, sebelumnya, saya lama di dunia jurnalis. Saya hampir kurang lebih 14 tahun, 15 tahun di dunia radio, terus kemudian 5 tahun di harian cetak, lalu 2 tahun di kantor berita asing, kemudian juga, apa namanya, 2 tahun di salah satu stasiun televisi di Surabaya ya, televisi swasta di Surabaya, lalu kemudian juga di portal berita 2 tahun. Tapi semuanya itu kemudian berubah ketika saya bergabung dengan lembaga riset ini. Jadi, dengan latar belakang di bidang jurnalistik, lalu kemudian mendalami ilmu hukum, lalu kemudian mendalami ilmu tata kelola pemerintahan, lalu sekarang terjun ke penelitian-penelitian tentang inovasi daerah. Itu, itu kira-kira gambaran tentang diri saya. Belakangan, kurang lebih sekitar 10 tahun belakangan ini, riset di Indonesia ini, apa, kembang-kempis ya. Belum ada muncul suatu budaya riset yang, apa, melembaga bagus gitu ya. Memang dari segi keorganisasian gitu ya, dibenahi, ya, muncul badan riset dan inovasi nasional. Tapi itu saja belum cukup. Anda bisa bayangkan misalnya, pada waktu, apa namanya, karena kita kena COVID, ya, kita kena COVID, ya. Berapa jatah dari APBN untuk riset tentang COVID, tentang yang dilakukan oleh lembaga, satu lembaga ternama di Jakarta ya. lembaga ikman. Berapa APBN yang dikucurkan untuk lembaga ikman? Sangat sedikit. Itu saja yang sudah menunjukkan sebenarnya keberpihakan dari pemerintah terhadap dunia riset. Ya, padahal riset ini sangat penting sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan. Ya, kalau kita akan membuat kebijakan itu, salah satunya kan agenda settingnya itu kan pengumpulan data dan sekaligus melihat hasil riset. Lalu kemudian baru perumusan masalah. Kan? Perumusan kebijakan, lalu kemudian sampai kepada tahap implementasi, lalu kemudian sampai tahap monitoring dan evaluasi. Iya kan? Nah, untuk khusus riset-riset kebijakan saja, itu sangat, masih sangat minim, masih sangat, apa, perlu pembenahan lah. Perlu peningkatan, perlu dorongan. Gitu. Itu kira-kira pandangan saya terhadap dunia riset di Indonesia saat ini. Ya, penelitian itu dananya harus besar, harus ada alokasi dana besar untuk penelitian itu. Dan harus betul-betul solid ya, terutama mendorong penelitian di perguruan tinggi, perguruan tinggi. Gitu. Harus didorong. Jadi ada istilah enabling environment. Jadi, menciptakan suatu suasana yang sangat kondusif bagi penelitian, bagi riset. Ya, tata kelola riset kita itu harus betul-betul ditumbuh, kembangkan ya, bahkan kalau perlu misalnya sejak usia sekolah menengah untuk dipancing anak-anak itu, ya, adik-adik kita itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang memantik kuriusitas, rasa ingin tahu. Gitu kan? Nah, ternyata kalau saya perhatikan belakangan ini, makin lama kayak misalnya contohnya ada, misalnya ada tes yang justru lebih banyak memenuhi selera dari rezim, gitu kan, terus kemudian juga apa, itu ber ujung kepada bagaimana dunia riset itu sendiri, kemudian juga tidak bisa lepas dari kepentingan politik dari rezim, gitu. Kalau riset, walaupun itu substansinya melahirkan kritik, ternyata kemudian dipasung, gitu ya, ada batasan-batasan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, nanti begini, nanti begitu, dikhawatirkan begini, dikhawatirkan begitu, maka riset itu tidak lagi bebas sebagai, apa, sesuatu kegiatan yang mencerminkan kuriusitas, ya, dari warga masyarakat, Peran negara itu sebenarnya mendorong tumbuhnya budaya riset. di dalam budaya riset itu ada kritisisme, itu tidak bisa diingkari, dan jangan mengingkari kritisisme dalam proses riset dan hasil riset, gitu ya. Nah, kalau ingin supaya riset-riset kita itu betul-betul unggul, kritik apapun yang keluar dari riset, itu harus diapresiasi, karena hasil riset itu sesungguhnya adalah cermin. kalau kita bercermin itu kan misalnya ada sesuatu yang tidak beres dengan badan kita, gitu ya, misalnya ada noda di pipi kita, kan akhirnya kita tahu kan, nah, kritik itu ibarat seperti itu, kita cermin itu ibarat riset itu tadi, oh ini ternyata kita ada celani, ini kurang bersih, berarti kita harus bersih, gitu, nah, seperti itulah kira-kira riset itu, riset itu adalah cermin, jadi mengutip saya ingin merujuk kepada apa namanya, bagaimana para ilmuwan-ilmuwan itu harus bebas dan dibebaskan berkreasi, bahkan termasuk memberikan kritik dari hasil kreasinya itu, dalam riset itu, gitu, itu kira-kira apa keharapan kita, ya. Oke. Ya, tentunya pemimpin yang paham betul urusan riset, gitu, jangan hanya dijadikan hasil dari riset itu sesuatu yang apa, horror, gitu ya, yang menakutkan, gitu ya. Kita justru mengharapkan pemimpin yang memang pernah mengalami, ya, pernah, apa namanya, menjalani, ya, proses-proses riset, ya, bagaimana melakukan riset, gitu ya, bagaimana melakukan penelitian itu secara baik, gitu ya, lalu memiliki kemampuan akademis, ya, walaupun banyak orang mengatakan, kita kan sedang memilih pemimpin, bukan memilih akademisi, gitu ya, tapi itu bisa dipatahkan, kita ini bangsa yang terus berbenah, kan, dalam proses pembenahan itu dibutuhkan adanya perubahan, mengubah apa, mindset masyarakat, itu harus diawali oleh pemimpin yang memang betul-betul mengerti, memahami, termasuk diantaranya adalah yang paling penting adalah bagaimana menciptakan budaya riset, dan hanya pemimpin yang pernah melakukan kerja-kerja riset, ya, itulah pemimpin yang sangat diharapkan oleh banyak orang, wabil khusus bagi per riset seperti saya, kalau Anies, saya pernah baca hasil risetnya dia, saya jujur saya katakan, saya secara pribadi punya akses internasional ke jurnal, database jurnal internasional, saya baca tulisan dia, hasil riset dia, tapi kalau dua nama yang lain, saya nggak tahu, saya nggak pernah menemukan nama mereka jejak mereka di dalam database jurnal internasional, Anda bisa baca itu di jurnal of demokrasi, ya, yang diterbitkan oleh salah satu lembaga di, apa namanya, di barat, ya, dia menulis itu, gitu, jadi, kalau yang lain, yang, apa, baca presiden, saya nggak pernah membaca, atau belum pernah membaca, karya riset mereka, lo ideal, Anda tahu nggak, Muhaimin itu, pernah menjadi, kepala divisi Libbang, sebuah media masa, ya, pada dekade, 90-an, saya tahu betul tentang itu, dia pernah menjadi, kepala divisi Libbang, orang kalau sudah pernah terjun, di dalam divisi Libbang, ya, artinya dia juga, memiliki, semangat, untuk, literasi, dan riset, meriset, riset, jadi, dua pasangan ini, wisklop, kalau orang Jawa Timur itu, bilang, tumbuh ketemu tutup, itu istilah Jawa Timur, tumbuh ketemu tutup, kalau tumbuh ketemu tutup, pas, sudah, gitu, nah, kita berharap, budaya riset, di Indonesia ini, akan bertambah baik, bertambah, apa, progresif, ya, ke depan, gitu ya, dengan adanya, apa, pasangan dua orang ini, yang satu dari, berangkat dari seorang akademisi, yang satu lagi, seorang organisatoris, yang memiliki latar belakang, di, 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 gitu, nah, ya, kita aminkan lah. Saya mengenal beliau itu, mulai tahun 93, 94, ya, jadi, waktu itu, saya sudah di dunia radio, ya, saya jadi reporter waktu itu, dan kami punya kewajiban untuk mengumpulkan narasumber, nah, saya kemudian diutus oleh, apa, radio, jaringan radio saya, di Surabaya, untuk, apa, mengumpulkan nama-nama narasumber, dan bukan hanya di Surabaya, tapi juga di Semarang, di Jogja, di Sulu, nah, ketika di Jogja itulah, saya sudah mendengar nama Anies Baswedan waktu itu, dengan kiprahnya di Senat, ya, waktu itu badannya masih kurus kerempeng, ya, tinggi anaknya memang kurus kerempeng, terus rambutnya masih, apa namanya, di, apa namanya, tidak, tidak ini, apa, badannya itu kurus kerempeng, ya, saya mengenal dengan baik, dan saya perhatikan caranya dia ngomong itu, tersusun baik, waktu itu kan ada di kegiatan kemahasiswaan, ya, karena kita membutuhkan nama-nama narasumber, saya datangi, gitu, komunitas-komunitas mahasiswa, apa, toko-toko mahasiswa ini siapa aja sih, wah, ada ini, ada ini, ada ini, nah, ketika dia bicara, gitu ya, dia, susunan kata-katanya, kalimatnya, gitu, itu sudah bagus, sudah bagus, gitu, lalu kemudian, di Surabaya, ketika, tahun 95-96, itu kan terbentuk ada kelompok jaringan aktivis mahasiswa dan pemuda Surabaya, ternyata, teman-teman dari jaringan aktivis mahasiswa dan pemuda Surabaya, jaringan James ini, juga mengenal nama Anies Baswedan, gitu, saya yang melihat sendiri bagaimana dia ngomong, gitu ya, dia bicara, runtuh, terinci, waktu itu ya, ini kok tumben, ada mahasiswa, apa, mampu mengekspresikan kata-kata, kalimat-kalimat, pikiran-pikirannya itu secara runtut, gitu ya, jarang-jarang loh, pada waktu itu, karena kebanyakan para aktivis mahasiswa, itu baru, apa namanya, berekspresi, apa, meledak-ledak, gitu ya, karena pada waktu itu kan, apa, represi dari order baru kan sangat keras, gitu ya, itu kalau sudah berkumpul dengan teman-temannya di, apa, luar kampus, tapi ini di arena diskusi, di arena debat, itu, apa, dia mampu merumuskan, apa, permasalahan dengan baik, dan kira-kira, terobosan-terobosan, solusi-solusinya seperti apa, semasa mahasiswa, gitu, berikutnya, saya tidak mendengar, nama beliau, sampai kemudian, saya baru, tahu bahwa, beliau, Pak Anies ini, berangkat studi ke Amerika, gitu, sampai sekitar baru tahun, berapa, 2004, atau 2005, selesai studi, pihatinnya itu, balik lagi ke Indonesia, ya kami, artinya reporter yang tahu di lapangan, pada waktu itu, dan juga dekat dengan teman-teman aktivis mahasiswa, yang gak asing lagi, ketika Pak Anies datang ke Jakarta, lalu berkiprah, di berbagai lembaga, gitu ya, kita gak, gak terlalu asing ya, nama itu bukan nama asing, gitu ya, nama yang sudah akrab, dengan, apa, banyak kalangan aktivis mahasiswa, termasuk reporter yang tahu, tentang kegiatan aktivisme mahasiswa, pada dekade itu, itulah, saya mengenal, apa, beliau, ada satu kalimat yang menarik, dari, ketika pidato Anies itu, saat bulan Oktober ya, 2022 ya, pada saat di Jakarta, dideklarasikan sebagai ini, continuity and change, kontinuitas dan perubahan, nah, dua kata itu, saya rasa menjadi, dasar yang penting, bagi kita, termasuk saya, keluarga saya, kerabat saya, tetangga saya, continuity and change ini sangat penting, terutama, perubahan-perubahan, kita berharap, kita berharap, pasangan Amin ini, benar-benar akan membawa perubahan, karena kita lihat, perubahan itu terjadi pada saat, Anies berada di Jakarta, dari 2017, sampai 2022, ya kan, saya sudah merasakan perubahan di Jakarta, hal yang tangible saja mas, ya, Jakarta pada waktu saya, saya sering ke Jakarta, selama kurun 2017, sampai 2020, sebelum pandemi, ya, 2018, saya ke Jakarta, hampir setiap bulan, gitu ya, trotoar itu sempit mas, pada waktu saya ke Jakarta, bulan Juni 2020, trotoar di Jalan Keramat itu besar, apa, luas, sorry, luas ya, trotoar di Kemang itu, luas, saya bisa jalan luasa, ya, dengan istri saya, itu perubahan, hal yang tangible, nah, ada hal-hal yang bersifat publik, yang kalau perubahan itu dilakukan, akan menjadikan, publik ini semakin mengamini, pasangan ini, gitu, cerdas, organisatoris, cerdas plus organisatoris dibutuhkan untuk perubahan, terima kasih, Terima kasih.